Pada saat dikir, kita ada gangguan misal pada tamu, apakah dikirnya boleh dilanjut atau kembali lagi dari awal setelah tamu itu pula. Urusi kita punya tamu, karena itu lebih afdol untuk kita utamakan. Setelah selesai tamunya, baru kita lanjutkan lagi, tidak usah diulang dari pertama lagi. Target baca sholawat seribu kali, sudah dapat 999 pada tamu. Sambut tamunya selesai, mulang lagi. Jadi utamakan yang lebih penting, setelah itu tinggal dilanjutkan lagi. Mau itu dari Al-Quran yang kita baca, atau sholawat Nabi, atau dikir, protif, hijif, dan juga yang lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!